Viral, wisatawan nekat foto di tengah jalan kawasan Tugu Jogja saat banyak pengendara lewat, aksinya tuai kejaman. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wisatawan yang berpose di depan Tugu Jogja nyaris tertabrak kendaraan yang lewat ramai jadi sorotan publik. Tak dibungkiri, Tugu Jogja yang merupakan ikon kota Yogyakarta memiliki daya magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Gudeg ini. Beberapa percaya, tak afdol kiranya bila singgah di kota yang konon disebut terbuat dari rindu dan kenangan ini tanpa membawa olah-olah foto kenangan dengan latar Tugu Jogja. Tapi tak semua wisatawan menyadari bahwa kawasan Tugu Jogja merupakan kawasan persimbangan yang menjadi jalur bagi kendaraan berlalu-lalang. Beberapa bahkan terkadang nekat berpose di tengah jalan mendekati kawasan Tugu Jogja demi untuk mendapatkan foto terbaiknya. Hal itu salah satunya seperti diunggah di akun Instagram berikut ini. Fotografer freelance tersebut beberapa waktu lalu sempat mengabadikan aksi seorang wisatawan yang nyaris tertabrak kendaraan saat berpose di depan Tugu Jogja. Dalam video yang diunggah itu terlihat seorang wisatawan perempuan tampak berpose di tengah jalan dengan latar Tugu Jogja. Sementara di sampingnya terlihat sebuah mobil melintas. Tak berapa lama, dari arah kirinya puluhan kendaraan yang sebelumnya berhenti di lampu merah terlihat melaju. Wisatawan perempuan itu pun sempat diklakson hingga nyaris ditabrak pengendara. Si wisatawan itu terlihat berlari kecil menepi sambil ditarik oleh rekannya. Lewat unggahannya, akun berikut ini sempat memberikan komentar agar wisatawan sebaiknya berhati-hati saat di kawasan Tugu Jogja. Bila menghendaki foto, ada pilihan lain yang bisa dilakukan tanpa membahayakan pengendara yang melintas di seputar Tugu Jogja. Unggaan itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Beberapa bahkan memberikan kecaman terhadap aksi wisatawan yang dianggap membahayakan tersebut. Terima kasih telah menonton!